Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur mendapat kehormatan menggelar resepsi diplomatik pada Senin 4 September 2023. Kegiatan ini dilangsungkan di halaman Rumah Dinas Duta Besar, Dubes, Luar Biasa Berkuasa Penuh, LBBP, atau Perwakilan Tetap, Watap, RI PBB di Genewa, Swiss. Kala itu, Gubernur Kalim, Isran Nur dan rombongan mendapat sambutan hangat Dubes LBBP, Watap, RI untuk PBB, Febrian Arudiar. Dalam kesempatan ini, Gubernur Kalim, Isran Nur mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Alasannya, karena telah memberi kesempatan untuk berkolaborasi melaksanakan resepsi diplomatik ini. Mengenakan pakaian adat Kutai, Takwo, Gubernur Kaltim, Isran Nur menjelaskan, maksud kedatangannya bersama rombongan adalah untuk berdialog dan membangun kolaborasi internasional dengan negara sahabat dan organisasi internasional. Gubernur Isran Nur juga optimis kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional akan meningkatkan kinerja penurunan emisi di Kalimantan Timur. Secara konkret juga memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan, melalui pelaksanaan nilai ekonomi karbon. Gubernur Kaltim, Isran Nur juga berharap agar pemerintah dan para pengusaha Swiss berkenan hadir ke Kalimantan Timur melihat peluang kerja sama investasi. Gubernur Isran Nur mengharapkan kehadiran Bapak dan Ibu ke Kalimantan Timur, Ibu Kota Baru Indonesia pengganti Jakarta yakni IKN Nusantara sedang dibuat. Sebagai informasi, resepsi diplomatik dihadiri para tamu kehormatan dari berbagai organisasi dunia di PBB dan para pengusaha Swiss. Kunjungan Gubernur Isran Nur juga dimaksudkan untuk melanjutkan kampanye pembangunan hijau berkelanjutan dan penyelamatan lingkungan. Dubes LBBP untuk PBB Febrian Rudyard mengapresiasi kehadiran Gubernur Isran Nur dalam sejumlah kegiatan dari Senin hingga Rabu. Dalam lawatannya ke Eropa kali ini, Gubernur Isran Nur didampingi asisten perekonomian dan pembangunan dan sejumlah kepala OPD Pemprov Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.